Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Terima kasih telah menonton! 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 Dan tahukah kita ketika kita membaca Lukas Pasal 7 ini, kita secara sadar sedang membaca diri kita sebagai seorang berdosa yang berjumpa dengan Yesus dalam momen yang berbeda, unik dengan berbagai kisah yang kita miliki secara pribadi. Dan Lukas 7 ayat 36-50, setidaknya di sini kita menemukan ada dua kebenaran penting bagi iman kita sebagai pengikut Kristus saat engkau dan saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di sini dua kebenaran penting itu, kebenaran yang pertama berbicara tentang kejutan ilahi. Winston Churchill pernah berkata bahwa tanpa sebuah ketidakpastian, seluruh drama kehidupan manusia akan hancur. Pesan yang hendak disampaikan toko besar ini adalah suatu ketidakpastian itu merupakan suatu kenyataan dari hidup manusia yang tidak bisa dihindari. Ketidakpastian menunjukkan keterbatasan manusia yang tidak bisa disangkal. Dan setidaknya terdapat dua ketidakpastian yang melekat pada diri kita. Ketidakpastian yang pertama adalah kita tidak pernah pasti tentang apa yang orang lain akan katakan atau lakukan terhadap kita. Dan ketidakpastian yang kedua adalah kita tidak pernah pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ada sebuah kisah seorang pria dengan anaknya yang baru saja mendapatkan, ini adalah kisah yang fiktif ya, yang mendapatkan hadiah seekor keledai. Hal yang menarik adalah dalam perjalanannya, sang ayah ini kemudian menaikkan anaknya di atas keledai itu sambil berjalan. Tapi di tengah jalan ketika mereka bertemu dengan sekelompok orang, mereka sekelompok orang itu berkata itu adalah anak yang durhaka. Dia naik keledai sedangkan ayahnya capek berjalan. Dan akhirnya ayahnya kemudian menurunkan anaknya dan ayahnya itu naik ke atas keledai itu. Dan ketika mereka berjalan, mereka berjumpa dengan orang yang lain lagi. Dan orang itu berkata, engkau adalah ayah yang kejam, yang membiarkan anakmu berjalan. Dan tidak engkau taruh di atas keledai itu, supaya dia tidak capek. Dan akhirnya sang ayah memutuskan untuk mengangkat anaknya di atas keledai itu dan mereka berdua menumpangi keledai itu sambil berjalan. Dan dalam perjalanan mereka kembali berjumpa dengan orang yang lain lagi. Dan sekelompok orang yang lain ini berkata bahwa mereka adalah anak dan bapak yang tidak punya nurani karena menunggangi keledai itu. Dan keledai itu sangat kelelahan. Itu adalah satu tindakan yang abuse. Dan akhirnya mereka memutuskan, oke kita turun dan kita tuntun keledai ini bersama. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kembali berjumpa dengan orang yang lain dan orang yang lain pun berkata, sungguh anak dan bapak ini adalah orang yang bodoh karena tidak menunggangi keledai yang mereka bawa. Dari kisah ini kita disadarkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak pernah bisa menebak apa yang orang lain akan katakan terhadap kita atas tindakan, perbuatan, dan segala sesuatu yang kita lakukan ataupun ucapan. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Kalau kita baca pada ayat yang ke-33 sampai ke-34 dikisahkan bagaimana di tengah jamuan makan yang terhormat. Seorang perempuan berdosa datang lalu sujud meminyaki kaki Yesus. Sungguh mengejutkan seisi ruangan itu seketika menjadi heboh lalu banyak orang mulai mencelah Yesus dan perempuan itu. Ini adalah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh perempuan berdosa yang juga mendapatkan respon yang beragam. Bahkan Yesus yang dengan tenang tidak melakukan sesuatu menerima pelayanan yang dilakukan oleh wanita itu justru kena imbasnya juga. Ini menunjukkan justru karena tidak ada kepastian tentang apa yang orang akan katakan terhadap pilihan tindakan kita. Maka kita memang tidak pernah akan bisa menyenangkan semua orang. Namun sekalipun kita tidak pernah tahu pasti reaksi orang terhadap berbagai tindakan kita. Itu tidak berarti bahwa kita berhenti mengambil sikap membuat pilihan untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya kita harus mengambil sikap dan membuat pilihan yang benar menurut panduan firman dan menjalaninya. Uniknya sikap hidup semacam ini justru ditunjukkan oleh perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus. Tentu ia bisa menduga bahwa banyak orang akan mencemohnya. Namun ada satu pribadi yang membuatnya tetap berani untuk melakukan tindakannya itu. Orang itu adalah Yesus sendiri. Yesus tidak menolak. Perempuan itu menjumpai Yesus dalam sebuah saya istilahkan ketidakpastian ilahi. Ketidakpastian ilahi disini adalah sikap ilahi terhadap manusia ternyata itu melampaui prediksi-prediksi manusia yang selalu kita klaim kepastiannya. Contohnya Allah itu pasti begini. Allah pasti begitu. Allah harus begini, harus begitu. Kalau dalam urusan pemilu yang kita sudah lewati dalam beberapa waktu. Inilah calon presiden pilihan Tuhan dari Tuhan yang Tuhan kehendaki. Dialah utusan Tuhan. Atau bahkan mungkin ada pemuka agama tertentu yang mengatakan kebenaran Tuhan itu harus begini dan begitu. Lalu mulai mendikte segala gerak gerik tindakan Tuhan. Kalau kita mendikte Tuhan apakah dia masih menjadi Tuhan? Ataukah kita yang menjadi Tuhan? Lalu terkesan bisa menguasai dan mengontrol Tuhan. Lalu tiba-tiba merasa paling tahu, paling benar tentang Tuhan. Lalu kita diingatkan dengan para penyamun yang disalib di samping Yesus. Yang kemudian mengatakan, jika engkau anak Allah, lakukanlah ini dan itu. Selamatkanlah dirimu dan diriku. Jika dia adalah Tuhan, karena dia Tuhan maka dia harus lakukan ini dan itu. Dan itulah yang juga terjadi dalam kisah ini. Orang Faris itu berkata dalam hatinya, jika dia adalah nabi, dia tahu wanita ini adalah seorang berdosa. Hal benar yang dilakukan perempuan berdosa ini adalah bahwa Allah yang dia jumpai dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menghadirkan kejutan ilahi. Melampaui ajaran ahli Taurat, Farisi dan para imam. Itulah kebenaran dari anugerah Allah yang tidak bisa diprediksi dan dipahami. Kebenaran anugerah Allah yang membuat engkau dan saya itu speechless ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melampaui segala pengajaran-pengajaran yang kita terima. Anugerah Allah itu terasa menakjubkan justru karena anugerah Allah segala bentuk tindakan Allah itu tidak bisa ditangkap oleh logika dan tidak bisa diprediksi. Bahkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menggambarkan Tuhan itu tak terjangkau, Tuhan yang maha kudus tidak mungkin bersama dengan orang berdosa. Apa itu Tuhan yang mati? Apa itu Tuhan yang menjadi manusia? Tidak ada konsep seperti itu. Tidak ada konsep tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada konsep tentang Tuhan yang menebus dosa manusia. Hal itu hanya kita kenali dalam kekristianan. Kejutan ilahi itu suatu kenyataan yang akan kita alami dalam ketidakpastian kita sebagai manusia yang terbatas. Dalam ketidakpastian kita sebagai manusia itu menjadi alasan mengapa engkau dan saya membutuhkan iman. Iman mempunyai makna dalam ketidakpastian kita sebagai manusia yang terbatas dan lemah. Iman itu akan membuat kita memiliki pengharapan. Itu sebabnya Yesus berkata dengan tegas Lukas 7 ayat 50. Iman lahir saat ia dengan percaya berani datang kepada Yesus di tengah kerumunan jamuan yang kayak megah kerumunan orang-orang yang merasa kumpulan komunitas orang-orang suci. Komunitas orang-orang benar, komunitas rohaniawan dia datang disitu. Perempuan pendosa ini memiliki landasan iman bahwa Yesus yang kakinya ia basuh adalah orang suci yang sesungguhnya. Yang responnya tidak akan sama, yang responnya berbeda seperti orang-orang yang merasa menyebut diri mereka suci dan benar. Seperti orang falisi, ahli taurat, para imam yang mengklaim diri mereka itu suci dan benar. Tapi ternyata mencemoh, menghakimi, menjauhi, membuli, dan suka menghukum orang-orang yang mereka anggap berdosa. Tetapi disini respon Yesus pada ayat yang 47, kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Tindakan kasihnya terlihat ketika wanita itu membasuh kaki Yesus. Bagi Yesus itu adalah tindakan kasih yang besar, melampaui rasa takut, melampaui intimidasi, melampaui sona nyaman. Bagi orang lain itu adalah sebuah dosa menjijikan. Tapi perhatikan penilaian yang sesungguhnya hanya berdasarkan point of view-nya Tuhan. Sudut pandangnya Tuhan, bukan dari ukuran manusia, standar manusia. Segala bentuk tindakan yang engkau dan saya lakukan akan dinilai langsung oleh Tuhan, Sang Pencipta. Dan kita juga menemukan ada kebenaran lain yang kita jumpai. Bahwa ketidakpastian bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Ketidakpastian adalah sebuah realitas yang harus kita hidupi. Engkau dan saya kita perlu berdamai dengan ketidakpastian hidup yang terbatas ini. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa berdamai dengan diri dan menerima kenyataan bahwa kita memang terbatas. Dan kita membutuhkan Tuhan yang maha, yang tak terbatas, yang empunya masa depan. Disitulah iman kita bertumbuh. Kebenaran kedua yang kita temukan dalam Lukas Pasal yang ketujuh ini menemukan panggilan hidup. Wanita pendosa tidak hanya diampuni dosa-dosanya, tetapi juga menemukan panggilan hidup. Lebih tepatnya wanita pendosa, para murid, dan seharusnya semua orang yang hadir dalam jamuan makan itu diberikan panggilan Tuhan yang spesifik kepada mereka. Tetapi tidak semuanya memberikan respon yang sesuai. Dan menarik disini ada tiga jenis panggilan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Panggilan yang pertama adalah panggilan yang umum. Panggilan umum ini spesifik ditujukan untuk semua orang percaya. Yaitu panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dan juga panggilan untuk mengasihi sesama. Panggilan umum ini adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan dan harus dihidupi setiap hari. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, kita dipanggil untuk panggilan utama ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi apa yang kita lihat dalam peristiwa Lukas pasal yang ketujuh ayat 36 sampai 50. Orang farisi dan orang-orang yang ada di pesta jamuan itu memposisikan diri sebagai orang yang merasa suci paling benar. Lalu mereka menyangkal bahwa mereka diberi panggilan yang sama. Yaitu panggilan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama pada saat yang sama. Yang terjadi adalah mereka menolak, menghakimi, memandang rendah, sinis, merasa jijik terhadap Tuhan. Dengan sikap yang mereka tunjukkan dengan memandang rendah, menghakimi perempuan pendosa itu. Ayat 39, ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Mereka dengan sengaja menolak Tuhan ketika mereka menolak sesama. Mengasihi Tuhan pada saat yang sama, engkau dan saya diharuskan untuk mengasihi sesama. Apakah kita merasa benar karena upaya diri kita sendiri? Ataukah kita dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang kita perlu tanyakan pada diri kita karena akan menentukan bagaimana sikap kita dengan sesama kita. Panggilan yang kedua berbicara tentang panggilan sehari-hari. Panggilan untuk melakukan berbagai peran harian yang kita lakukan. Menjadi pendeta, penginjir, guru, dokter, dan berbagai macam profesi yang lainnya. Segala jenis pekerjaan yang ada dalam rahmat dan anugerah Tuhan yang kita kerjakan setiap hari. Ini tentang panggilan sehari-hari yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan firman yang dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau saya mengutip dalam kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan kalau kita kembali lihat dalam teks Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu adalah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Membasuh kakinya itu dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika dia melakukan itu yang Yesus lihat bukan sekedar tindakan yang dia lakukan. Yesus melihat jauh sampai ke dalam lubuk hatinya. Tindakan yang dia lakukan digambarkan adalah tindakan yang penuh kesungguhan hati. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Tidak peduli dengan keadaan di sekitar. Tidak peduli dengan omongan orang di sekitar. Tidak peduli dengan situasi macam apa. Tetapi yang dia tahu dia sedang melakukan itu dengan kesungguhan hati kepada Yesus Kristus. Dan Yesus melihat itu. Itu adalah tindakan awal dari tindakan selanjutnya yang akan menjadi gaya hidup di mana engkau dan saya dipanggil melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dalam aktivitas sehari-hari itu adalah tindakan iman. Tindakan iman berarti segala sesuatu yang engkau dan saya lakukan fokusnya Kristus. Tuhan yang disenangkan. Saya melakukan kebenaran untuk Kristus. Demi Kristus. Permintaan Kristus. Lalu ayat 48-50 apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu karena dia melakukannya dengan kesungguhan hati. Walaupun orang farisi dan orang banyak menganggap rendah menghina dia. Dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika dia mendengar itu saya membayangkan hatinya teduh, damai karena perkataan itu keluar dari mulut Yesus Kristus. Pergilah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tindakanmu membasuh kakiku, menangis di hadapanku. Saya melihat sebagai tindakan iman. Orang farisi boleh mencelah engkau, boleh menghina engkau, menolak engkau. Tapi saya, Yesus Kristus di situ tidak menolak menerima engkau, mengampuni engkau, menyucikan engkau. Panggilan yang ketiga di sini, panggilan yang spesifik. Dipanggil dari berbagai kehidupan melalui karya yang unik, melalui karya yang spesifik. Ada yang dipanggil mungkin untuk full time, mengerjakan misi tertentu atau pekerjaan tertentu, usaha bisnis tertentu. Panggilan hidup kita itu, yang pertama itu adalah panggilan umum. Untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu panggilan yang utama. Lalu di atas itu kemudian ada juga panggilan sehari-hari. Jadi melakukan segala sesuatu, profesi kita, usaha kita, itu untuk Tuhan. Lalu ada satu lagi panggilan kita yang bersifat unik dan spesifik. Panggilan karena hati yang Tuhan bagikan. Kalau kita baca di sini Lukas 7 ayat 44, 45, 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Di sini Simon dan para murid, serta orang banyak di situ dan juga wanita pendosa itu, mendapatkan panggilan yang spesifik. Ketika mereka berjumpa bersama Yesus, bersama-sama dengan Yesus, panggilan yang spesifik itu adalah melayani Yesus Kristus. Itu adalah panggilan yang spesifik, melayani Yesus Kristus. Dan itulah yang tercermin dari tindakan wanita pendosa ini. Wanita pendosa tetapi dipanggil lalu melakukan pelayanan kepada Yesus Kristus. Tidak ada hidup yang menyenangkan selain kita berfungsi sesuai dengan tujuan pencipta kita. Tidak ada hidup yang menyenangkan selain engkau dan saya mengabdi kepada sang pencipta, pemberi hidup kita. Tidak ada hidup yang lebih indah selain kita berfungsi sebagaimana permintaan, sebagaimana tujuan dari pencipta, pemberi hidup. Di luar itu kita kehilangan sukacita, fungsi, dan tujuan serta makna hidup. Kita tidak mungkin berbicara tentang bagaimana menemukan, menjalankan panggilan yang spesifik, melayani Kristus. Kalau kita tidak mengerjakan panggilan yang utama mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Kita tidak mungkin menemukan panggilan hidup yang spesifik ketika kita tidak bertanggung jawab dengan panggilan sehari-hari kita untuk mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Simon, para murid dipanggil ketika mereka sedang berada dalam jamuan makan ketika perempuan pendosa membasuh kaki Yesus, melayani Yesus. Mereka diajarkan dan ditanamkan visi yang besar. Visi untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Visi untuk melayani Kristus dengan cara menjadi penjala manusia. Engkau dan saya kita harus menemukan panggilan yang spesifik itu dalam Kristus. Bagaimana cara Tuhan memanggil Simon dan wanita pendosa pada panggilan yang spesifik bermula dari impartasi Tuhan yang membagikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya pada mereka tentang kondisi umatnya. Di situ terlihat bagaimana hidup orang-orang yang di situ dan orang farisi yang kemudian suka mencela, suka menghina dan menjahui, suka membulis orang pendosa. Yesus ingin tunjukkan inilah keadaan dunia kita. Semua orang telah berbuat dosa dan saling tuding satu dengan yang lain, saling menghukum, suka menghakimi, saling menghakimi satu dengan yang lain, suka merasa diri benar. Itu semua tercermin dari sikap semua orang yang hadir di situ kecuali Yesus yang melihat perempuan pendosa itu saat membasuh kakinya. Panggilan yang spesifik itu dimulai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan dibagikan kepada orang yang ia panggil bahwa Tuhan telah memperhatikan, melihat, mendengar, mengetahui keadaan umat manusia. Kalau kita kembali melihat dalam perjanjian lama, Musa ketika mendapatkan panggilan yang spesifik itu setelah Tuhan mengimpartasi apa yang ada dalam hati dan pikirannya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 7 dan 8 Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kemudian ayat yang ke-8 Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, Hewi, dan orang Yebus. Kata telah turun memberikan kepastian bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Panggilan yang spesifik bermula ketika Tuhan membagikan isi hatinya, keprihatinannya, Tuhan bertindak dan memanggil umatnya, orang-orang tertentu, untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan visi Tuhan. Apapun yang Tuhan munculkan dalam hati dan pikiran kita. Contoh sebuah keprihatinan melihat zaman kehidupan, lalu muncul panggilan untuk berpartisipasi. Panggilan spesifik dalam tujuan Tuhan. Melihat anak-anak yang tidak terdidik dengan baik, lalu Tuhan memberikan panggilan untuk terjun dalam dunia pendidikan. Anak pernah mengalami pelayanan medis yang mengecewakan, Tuhan membuka mata hati kita, melihat keprihatinan itu, lalu dipanggil untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik. Panggilan yang spesifik tidak melulu berbicara tentang menjadi hamba Tuhan, full timer, gereja, tetapi juga dalam banyak hal yang lain. Menelihat generasi muda yang terombang-ambing seperti tanpa gembala dan terpanggil untuk melayani kebutuhan itu melalui pelayanan konseling dan berbagai pelayanan yang lain yang spesifik. Itu semua bagian dari rencana dan panggilan Tuhan untuk melayani Kristus yang dilakukan dengan melayani sesama. Perhatikan ini. Setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan panggilan yang spesifik akan mengalami fase krisis kepercayaan, merasa tidak pede. Musa pernah berkata kepada Tuhan yang memanggilnya, Siapakah aku ini maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel ke luar Mesir? Saya tidak pandai bicara. Lalu dia bilang kepada Tuhan, utus yang lain saja. Perhatikan, panggilan yang spesifik selalu menghadapkan kita pada pertanyaan keraguan pada diri sendiri. Juga pertanyaan keraguan tentang bagaimana orang akan mempercayai kita. Karena panggilan yang spesifik itu adalah panggilan dalam ukuran ilahi yang pasti melampaui kekuatan kita. Panggilan spesifik dari Tuhan itu di atas kemampuan kita. Dan memang selalu seperti itu. Karena panggilan yang bersifat spesifik adalah panggilan dalam ukuran Tuhan. Itu sebabnya menuntut iman, pertumbuhan, keyakinan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang sombong dalam pelayanannya, dalam segala sesuatu akan dihancurkan. Tetapi orang yang berserah, mengetahui dia membutuhkan pertolongan Tuhan, tidak mampu tanpa Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan secara spesifik diperhadapkan untuk melakukan panggilan Tuhan itu kadang membuat diri merasa kecil. Tidak mampu apa-apa. Merasa sulit untuk meraih kepercayaan orang. Namun disitulah ketika kita menjalani panggilan itu kita akan merasakan bahwa Tuhanlah yang memanggil, memberi kekuatan, memberi penyertaan. Karena kita jujur pada diri dan kepada Tuhan. Lalu dengan kesungguhan hati kita berseruh dan meminta pimpinan Tuhan. Menarik disini Musa menulis seperti ini kepada Yosua Kaleb dalam ulangan 3.1.6. Kuatkan dan tegukanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ditulis Musa menjelang akhir hidupnya menjadi pesan kepada Yosua dan Kaleb. Kalau kita baca ini apa yang kita ingat waktu Musa pertama kali mendapatkan panggilan? Siapa aku? Jangan aku. Yang lain saja. Aku bukan siapa-siapa di hadapan Firaun. Aku tidak pandai bicara. Lalu setelah sekian tahun perjalanan hidupnya bersama Tuhan menjelang akhir hidupnya. Dia review lagi apa yang dia alami. Dia tulis nasihat ini kepada Yosua dan Kaleb. Kuatkan dan tegukan hatimu. Jangan takut. Jangan gemetar. Tuhan Allahmu, dia berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia sedang berbicara tentang perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Di awal dia takut luar biasa. Menjelang akhir dia memberikan nasihat ini. Hei aku sudah hidup dengan Tuhan. Aku pernah takut pada awalnya. Aku pernah menolak panggilan Tuhan. Tetapi ketika aku setia. Ketika aku mengikuti panggilan Sang Pencipta. Saya mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dalam keterbatasan kita. Ingat di awal saya mengatakan. Tidak ada hidup yang menyenangkan selain kita. Berada dalam kehendak dan pimpinan Sang Pencipta. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kita berfungsi sesuai dengan tujuan Pencipta kita. Perempuan yang berdosa itu menemukan panggilan hidup dalam Kristus. Para murid Simon menemukan panggilan dalam Yesus. Dari Lukas 7 ini hanya orang Farisi yang tidak menemukan panggilan dalam Yesus. Karena mereka merasa tidak membutuhkan Yesus. Lukas pasal 7 mengatakan. Di sini kita melihat hanya orang Farisi. Yang tidak menemukan panggilan dalam Yesus. Tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita menemukan panggilan yang spesifik dalam Yesus? Berjuanglah untuk memenuhi panggilan yang utama. Mengasihi Tuhan dan sesama. Berjuanglah untuk panggilan yang kedua. Melakukan segala aktivitas sehari-hari dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Tak peduli keadaan apapun, tak peduli kondisi apapun, tidak peduli didukung atau tidak didukung oleh manusia atau orang siapapun. Tetapi hati yang benar, motif yang benar, value yang benar berdasarkan firman. Hati yang tertuju kepada Kristus. Dan yang ketiga, lakukanlah panggilan yang spesifik. Layani Kristus. Itu terjadi ketika kita berjumpa dengan Kristus. Dia membagikan hatinya, kerinduannya, tujuannya. Dia akan memberikan panggilan yang spesifik kepada engkau dan saya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firmanmu yang datang bagi kami. Tuhan kami sedang membaca diri kami ketika kami membaca lukas pasal yang ketujuh ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami memang semua orang berdosa. Ketika kami berjumpa dengan engkau, kami tidak hanya diampuni dosa-dosa kami. Tapi kami juga mendapatkan panggilan hidup, tujuan hidup. Dari engkau pencipta kami. Tuhan pimpin kami. Kami mau terus dengan kekuatan pimpinan roh kudus mengasihi engkau ya Tuhan. Dan pada saat yang sama kami mengasihi sesama kami. Sesulit apapun sesama kami, dengan kekuatan roh kudus, dengan nilai-nilai kebenaran berdasarkan firman. Kami mau mengasihi sesama kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar dalam keseharian kami, aktivitas yang kami lakukan, kami lakukan untuk Kristus. Dan Tuhan tolong kami, bagi yang sedang bergumul untuk menemukan panggilan yang spesifik, kiranya mereka menemukan panggilan yang spesifik itu dalam engkau ya Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami dalam keterbatasan kami. Kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, maha kuasa, yang akan menyertai hidup kami, sebagaimana Tuhan menyertai berbagai macam tokoh dalam Alkitab yang kami baca. Hal yang sama pun akan terjadi dalam hidup kami, engkau menyertai hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan, dan kami memburtumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Bersiaplah untuk mengambil langkah selanjutnya di ICA. Kami akan mengadakan kelas baptisan, kelas membership, dan training pemimpin Go Group. Jadi, ayo bergabung dengan salah satu kelas dan bertumbuh dalam perjalanan iman Anda bersama dengan ICA. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. Silakan periksa inbox atau jangmail Anda untuk informasi terkait voting yang akan dilakukan dan juga untuk tautan nominasi diakan baru. Semua member memiliki waktu hingga 18 Maret untuk mencalonkan diakan baru yang akan dipilih pada Annual Business Meeting nanti. Upward Service kembali hadir. Satu malam di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, saling mendoakan, dan menyaksikan saudara seiman yang akan dibaptis. Catat tanggalnya, Upward Service akan diadakan di hari Jumat, tanggal 15 Maret di ICA West, pukul 7 malam. Mari menyatukan hati, menyembah Tuhan di hadiratnya. Go Group Fair dimulai hari ini di lobby ICA setelah kebaktian berakhir. Kami mengajak Anda untuk mampir dan mengenali berbagai Go Group yang ada di ICA. Sehingga Anda punya kesempatan untuk mencari Go Group yang tepat untuk Anda. Mari, sudah saatnya setiap kita tertanam dalam komunitas di ICA. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri. Sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari, bersama membantu next-gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com slash giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang servis media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobby. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly slash ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami, at ICSBY, untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Taukah Anda bahwa catatan kotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan kotbah dan semua ayat Alkitab untuk kotbah hari minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di Cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di Cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist music, video, renungan, dan lainnya.